Makam-makam palsu yang ada di Indonesia sudah dibangun dengan nyata di depan mata. Tidak hanya satu tempat saja, tetapi kadang satu tempat itu beberapa. Seperti di sekitar makam Pak Sunan Munang Tuban itu ada 60-an lebih makam Pak Alawi yang dulunya tidak ada. Setelah ini berhasil, nanti akan dikarang sebuah kitab sejarah dengan bahasa Arab yang menulis makam-makam leluhur Pak Alawi yang ada di Nusantara Indonesia. Lalu kitab itu akan diegarkan ke Timur Tengah sana atau sebagian ke Indonesia. Terus kita mau apa? Ayo coba, leluhur saya itu ada di Nusantara, ini bukan yang makamnya ini. Kalau kita tidak bergerak nantinya akan berbahaya 50 tahun yang akan datang. Generasi kita akan lebih berat bebannya daripada kita saat ini. Makam-makam palsu yang ada di Indonesia sudah dibangun dengan nyata di depan mata. Tidak hanya satu tempat saja, tetapi kadang satu tempat itu beberapa. Seperti di sekitar makam Pak Sunan Munang Tuban itu ada 60-an lebih makam Pak Alawi yang dulunya tidak ada. Tapi Batu Nisan yang lama dipendam, pesan Batu Nisan baru dengan nama-nama Pak Alawi atau Al-Yaman. Selain yang satu tempat, satu komplek, ring 1, ring 2, makam Basunan Munang Tuban. Begitu juga ada makam-makam di tempat-tempat yang lain dari marga Pak Alawi dengan berbagai macam marga atau klan yang ada. Setelah ini berhasil, nanti akan dikarang sebuah kitab sejarah dengan bahasa Arab yang menulis makam-makam leluhur Pak Alawi yang ada di Nusantara Indonesia. Lalu kitab itu akan diedarkan ke Timur Tengah sana atau sebagian ke Indonesia. Terus kita mau apa? Ayo coba, leluhur saya itu ada di Nusantara, ini bukti nggak makamnya ini? Kita mau nolak ke apa? Kalau kita nggak bergerak mulai sekarang, makam-makam palsu itu harus dirobohkan saja. Kalau kita tidak bergerak nantinya akan berbahaya. 50 tahun yang akan datang, generasi kita akan lebih berat bebannya daripada kita saat ini. Dia tulis itu tadi, sejarah Nusantara, uang buku cahaya dari Nusantara saja sudah berubah-ubah, nggak jelas. Ini ingin mengklaim, mencaplok Nahdlatul Ulama saja, kita diam. BPNU diam, mohon maaf. Terus ini akan diam lagi kita, kalau sudah kandung di karam kitab itu, berikut foto-foto makam itu. Disertakan di situ, disebarkan di Hadromaut, di Tarim sana. Ayo kita berbonom-bonom ke leluhur kita di Jawa, di Sumatera, di Borneo, Kalimantan, di Sulawesi. Saya mendekati leluhur saya, ini buktinya, ini makan leluhur saya. Oh, saya bingin, oh ini, ini babulit saya di sini. Penjajahan. Tidak hanya finansial, tapi yang lebih penting adalah spiritual keagamaan, intelektual juga. Menonaktifkan akal sehat kita sebagai manusia yang ahsanitakuin dengan akal fikirannya. Tapi dinonaktifkan sedemikian rupa, sehingga kita bodoh. Mohon maaf, mohon maaf. Bodoh. Karena hidup berdasarkan hukma ikhtikodiyah, bukan berdasarkan ilmiah akal sihah. Ini yang menjadi pesan saya. Ayo bergerak bersama. Ternyata, hidayah itu belum tentu diterima oleh orang yang sekelas alim ataupun alamah. Tapi, justru hidayah itu dipilih oleh Allah. Berarti Allah sendiri yang menurunkan hidayah itu. Orang yang alim alamah itu banyak. Lulusan timur tengah itu banyak umburuan. Tapi belum tentu dapat hidayah. Kiyai-kiyai kita belum tentu dapat hidayah. Oleh sebab hidayah itu harus diusahakan. Hidayahnya hanya didoakan. Kami tetap mendoakan harapan kami semoga ulama-ulama kita mau terbuka. Open-minded. Jangan close-minded. Jangan merasa bahwa selama ini saya sudah mentok, finish ilmu saya. Fikir itu status, finish. Tidak bisa. Ilmu agama itu dinamis sepanjang masa. Setiap 100 tahun sekali itu harus ada mujadid pembaharu. Yang memperbarui ajaran atau pemahaman agama. Bukan ajaran utama. Tapi pemahaman dalam hal agama. Inna allah ya pa'asuli hadil ummah ala raksimi atisanatin man yujad didulaha dinaha. Itulah yang namanya imam mahdi atau mujadid. Yang menurut pemahaman kita berversi-versi itu. Jadi kita kembalikan ke etimologi bahwa setiap 100 tahun sekali itu akan ada pembaharu-pembaharu yang memperbarui pemahaman agama kita. Dengan jalur ilmiah mudah dipahami oleh akal siha yang mau open-minded, mau terbarukan, tercerahkan berdasarkan hidayah.